Halo, kami hari ini ke Tegarden kembali untuk menikmati liburan yang bebas dari kerumunan. Makanya kita sengaja ngambil di pagi menjelang siang ini, mungkin pengunjungnya paling beberapa orang ya? Iya, untuk motor di situ. Dan, masih sepi, nggak ada orang, dan sangat jajah sekali untuk healing time. Kemarin sore, dan biayanya 1 orang Rp15.000 nih, termasuk parkir. Ini pintu sama ikan masuk. Terima kasih telah menonton! Jadi, benar-benar sangat alam ya. Ada yang siap-siap di foto. Gimana? Dan kalian tahu, di depan sana itu ada kayak padang rumput, hijau semuanya. Saksikan. Ah, lihatlah. Itu ada abang-abang yang membersihkan, kan? Wow! Hijau membentang. Memang saat ini cuacanya dia nggak terlalu terik. Pas lah. Cuma memang membuat langitnya jadinya nggak terlalu biiru. Ada anak-anak yang bermain. Oke, namanya di mana? Ini namanya T Garden. Letaknya di sekitaran Pancur Batu. Kalian bisa ke sini lewat Pancur Batu dan juga bisa lewat Johor, arah ke kebun binatang, simalingkar kebun binatang. Nanti kalian lihat aja di map. Namanya T Garden. Biaya maksudnya tadi Rp15.000 per orang. Ini kami datang hari Rabu. Jadi, waktu itu kami datang weekend Rp20.000 per orang. Worth it sih. Terus di sini kalau mau makan, ada tempat makan juga. Harganya ya masih terjangkau untuk ukuran tempat wisata. Kita sudah keliling-keliling ke rumput-rumput hijaunya. Lihatlah di sini ada pemandangan ala-ala Bali dan ada orang tampan yang sedang istirahat di situ. Kita buka pintunya ya. Kita lihat manusia ini ya. Top, top, top. Wow. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekarang kita di sana. Di sana ada. Tidak ada apa-apa. Di sana ada orang, guys. Ini kayak ada pondok-pondok untuk... Di sana? Di sana, guys. Kalian lihat benar nggak? Kalau di sana ada sana. Lihat sini, kiri. Aku malu. Kenapa? Karena aku di video-video. Biasa. Lekanan, lihat semuanya. Lihatlah. Kalian lihatkan. Benar apa-apa. Kau. Tarik. Katarik. Mari. Tidak. Tidak. Jangan lakukan. Tidak pukul. Tidak. Tidak. Tidak pukul... Tidak. 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 selamat menikmati kafenya jadi ya kafenya terus lihatlah jadi kita bisa dengarkan suara air masak-masak air juga selamat menikmati ini dia suasana kafenya disini udah agak rame ya karena memang udah jam jam 12 lewat ya hampir sengah 1 jadi kafenya itu dikelilingi sama kayak hutan sih ya pohon-pohon jadi ada suara burung suara alam terus di bawahnya ada sungai jadi kita bisa dengar suara sungai juga jadi bisa menikmati makan, minum dengan back soundnya itu suara alam luar biasa jadi recommended lah ya apalagi kita ini dekat rumah ya kan berapa menit dari rumah? 20 menit dari rumah kami di Tanjung Anomo tonel pulang oke kita sudah selesai jalan-jalannya sekitar 2 jam ini di jam 1 orang-orang juga ada pada berdatangan jadi kita mau pulang karena kita mau makan di luar aja ya kan mau makan BPK jadi sampai ketemu lagi di perjalanan yang selanjutnya bye-bye bye-bye terus masuk ke sini memang kurang bagus tapi di sedikit aja sih ini palingin sekitar 2 menit aja sih kurang bagusnya karena memang lagi gak hujan ya jadi gak terlalu becek lah kanan kiri sawit guys saatnya pulang memang jalannya kurang bagus guys bye-bye